Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sipa dan ini adik saya bernama Fatma. Hai. Saya berasal dari Klatenja, Tengah. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Kue Ulang Tahun Widi. Buku ini ditulis oleh Kak C. Krismariana, diilustrasikan oleh Kak Adrina Lianila, dan diterbitkan oleh Litara Foundation. Kira-kira buku ini bercerita tentang apa ya? Yuk kita baca. Semoga dengan membaca buku ini, ilmu pengetahuan kita bertambah banyak ya. Kue Ulang Tahun Widi. Ulang Tahun Mbak Widi, Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya. Coba lihat bawaan Nenek. Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih. Bubur? Hihihi. Bubur? Mbak Widi tampak kecewa. Mbak Widi tetap menginginkan kue bagaimana kalau dipelih saja. Nenek hanya tersenyum. Nenek tetap akan membuatkan bubur. Mbak Widi ingin warnanya coklat. Mbak Widi ingin ada hiasan putih. Mbak Widi ingin ada buah jari di atasnya. Nenek tersenyum dan menginginkan. Aku dan Mbak Widi terkejut. Bisa ya. Didihkan baris dan masukkan santan. Setelah menjadi bubur, disahkan jadi dua bagian. Masukkan gula merah ke salah satu bagian bubur. Daun apa ini? Oh, itu daun padan untuk mewanyikan bubur. Aku senang membantu nenek. Hei, nenek sedang membuat apa? Gantungnya seperti kapal. Akulah kapten kapal. Asyik, sudah matang. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Ini untuk Mbak Widi. Aku mau coba. Tambah, Nek. Mbak Widi jadi ingin mencicipi. Selamat ulang tahun, Mbak Widi. Begitulah ceritanya teman-teman. Apakah Mbak Widi akhirnya dibuatkan kue ulang tahun? Tidak. Terus apa dong? Dibuatkan kue ulang tahun. Adek, ingat nggak bahan apa saja untuk membuat bubur? Berah sampai gula merah. Daun yang untuk mewanyikan bubur namanya daun apa ya? Daun pandan. Apa nama bubur yang dibuat nenek untuk ulang tahun Mbak Widi? Bubur merah putih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.